selamat menikmati selamat pagi, selamat malam, selamat sore, dan selamat siang bagaimana kabarnya para sobat? semoga sehat selalu panjang umur dan dimudahkan rezekinya ya tentunya semoga channelnya semakin berkembang dan apa yang menjadi cita-citakan selama ini bisa terkobol oleh Allah SWT ya amin amin ya Allah ya Rabbal Alami jadi hari ini tepatnya di hari Senin ya mudah-mudahan aja untuk para sobat yang sedang menjalankan ibadah kuasanya semua diberikan ketuatan lahir dan batin ya dan setiga keimanan dan sebelum melanjutkan pembicaraannya alangkah baiknya untuk yang baru menemukan channel ini mohon dukungannya dengan cara di like, share, comment, and subscribe karena saya berbutuh gratis ya tidak berbayar dan tidak lupa juga selalu bunyikan notifikasinya dua kali loncengnya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari si ganteng kalem bimbang ulhai channel nah inilah adalah lapangan sepak bola desa Boreas ya di sedepan juga ada semacam gapura nah inilah kantor bala desanya sobatnya kampung, apa ya? ang sana ya itu ya ini kampung Boreas ya jadi kesempatan hari ini ini ingin sedikit ya ngobrol gitu daripada ngalamun kita ngobrol aja ya jadi yang inong lihat gitu ya untuk saat ini ya mungkin inong juga halnya seperti itu gitu ya tapi giliran gitu ya ada seseorang gitu ya waduh ada apa ada apa gitu ya dia keluh kesah berbicara seperti apa seperti apa gitu ya terus kalau susah gitu ya ibarat kata kalau ada orang itu lucu gitu ya ngelihatnya kalau lagi susah dia rajin sholat apa gitu ya aduh kalau ngobrol juga aduh gimana tuh gini-gini-gini kita belum bayar utang belum bayar apa gitu ya rajin lah ibarat kata sholat itu pas lima waktu ya tapi ya kita mendoakan aja semoga selamanya gitu seperti gitu ya terus tapi setelah dia sudah terkobrol mungkin ya karena doa orang teraniaya itu pasti dikobrol ya oleh Allah SWT amin amin ya insya Allah gitu ya pasti dikobrol tapi kebanyakan orang itu waduh ini sampah ya berserahkan tapi mayoritas kebanyakan orang itu apa dikala utangnya kita kalau lagi susah gitu ya memohon dan meminta kepada sang pencipta terus kalau kalau udah senang dia udah apa-apa yang tercapai itu semuanya lupa dia lupa akan apa yang pernah dia pinta kesusahan gitu ya jadi sholat lupa sombong dia besar sekarang gitu jadi dia gak ingat pada saat dia itu tersusah ya terpuruk gitu kita beloksin aja sobat ya jadi apa ya jadi semasa dia susah terus dia mau mohon gitu dia lupa akan pernah dia ucapkan seperti gimana-gimananya gitu ya jadi aneh itu ya kalau ini pohon pisang ya ladang pohon pisang nih pisangnya berapa ratus hektare ini jadi janganlah hal seperti itu ya jadi kita diberikan ujian ya kita hadapi aja dengan ikhlas dengan sabar gitu jadi jangan imbarat kata kita dapat musibah kita rajin sholat rajin sodako gitu ya terus imbarat kata udah nih udah punya uang udah apa hidup senang ya kalau bangsa kita itu ya orang-orang kita itu bisa terlihat gitu ya kalau cek sundatnya sama Boboko Buntung naik meja gitu asal nanti sangsara terus dengar gitu mendegong naudubila setan gitu lah nah di saat kita lagi terpuruk jadi Allah juga tidak akan memberikan suatu ujian di luar kemampuan hambanya gitu ya jadi ujian seperti apa nih orang ini nih kita beri ujian di baratnya kita lagi senang gitu ya kita kasih ujian jadi kasih ujian itu bukan dalam berarti dia itu membenci ya seolah-olah dia itu mengingatkan kamu jangan terlena terlalu terlena dengan hartamu gitu ya jadi dibalik hartamu itu ada hak sebagian orang gitu ya jadi kita jangan terlalu terlena gitu ya dengan harta kita gitu nah tapi kan umatnya itu tidak menyadari akan teguran itu dari Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya tetap aja dia itu bersekuku sombong Allah apa sih gitu karena dia punya gitu ya terus dia itu selalu melalaikan gitu ya perintahnya apapun setelah dia tercapai gitu jadi Allah juga ujian nah seperti ini dia masih sadar enggak gitu ya kasih lagi yang lebih berat masih sadar enggak gitu ya terus dikasih lagi ujian seperti gini dia masih sadar enggak gitu tapi kalau emang enggak enggak aja ya mungkin Allah dengan jalan apapun akan dia ambil gitu ya kenikmatan terus yang apa yang dia miliki dengan cara apapun gitu jadi sekali lagi ya janganlah untuk para sobat gitu ya itu pun selalu mengingatkan untuk para diri imang sendiri ya janganlah keterlenaan oleh uang gitu ya emang segalanya sebabnya kalau kita tidak punya uang juga uang pusing gitu ya tapi kan ada batasnya gitu ya ada ibaratnya waktu-waktu untuk kita bisa menikmati itu ibaratnya dari seribu rupiah itu tuh ada hak orang lain entah berapa persen entah berapa persen dari rezeki yang kita miliki gitu ya jadi yuk kita mulai koreksi diri bersihkan diri gitu ya mungkin perjalanan inong sampai disini dulu ya inong ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh salam sejahtera salam rukai selamat